Halo guys, jalan-jalan bersama Sindayeri yuk! Di episode kali ini, kita akan berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti. Ini monumen merupakan saksi bisu sejarah kelam Indonesia ya guys ya. Lebih tepatnya sih lebih dikenal sebagai Monumen G30 SPKI. Oke, ada apa di dalamnya? Let's go! Ini para jenderal yang merupakan korban kekejaman gerakan 30 September ya, G30 SPKI. Oh, suasananya di sini beda ya. Ini ada radio. Ini radio yang digunakan Pangkos Trat Majen Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan G30 SPKI tahun 1965. Ini ada baju. Oke, ini peninggalannya Laptop Pire Andreas Tendrian. Foto dokumennya General Ahan Asution merelapkan putrinya Adi Ima Suryani Asution. Ini mainan-mainannya ya guys. Nah, ini baju tidurnya. Ini fotonya Ali Ima Suryani. Nah, itu tulisannya. Sudah kusam. Duh gambarnya. Objek berikutnya. Ini peninggalannya Pire Tendrian juga ya masih ya. Raketnya. Fotonya. Oke. Yang ini Aqualung. Yang ini Aqualung. Ini peninggalannya. Ya, ini saya singkat-singkat aja ya. Nggak saya bacakan semua. Nanti kalau ingin tahu bisa dibaca. Dipaus-paus aja videonya gitu. Nah, ini hobinya. Peralatan hobinya. Oh, tapi yang ini bukan peninggalan ya. Ini replika ini. Yang ini. Replika. Oke. Oke, berikutnya peninggalannya Purnawirawan Polri. AKB. Ini keteranannya. Kelihatan nggak ya? Ada sepeda. Senapan. Sabu, sabu, sabu. Berikutnya peninggalannya dan kol Sugiono. Kolonel Katamso. Ini hape nih. Replika kunci mortir yang digunakan untuk memukul bagian belakang kepala Kolonel Katamso. Wih, kejam sekali ya. Ini dia. Terus yang ini. Pakaian dinas upacara besar milik Majen Ersuprapto. Ini punya Ersuprapto ya. Ini punya Ersuprapto juga di sini. Ini pelurunya juga ada ini. Pelurunya ditemukan di dadah sebelah kanan. Tempat komando peninggalan Majen Ersuprapto. Dan ini noda darah yang masuk menempel pada kemeja dan sarung milik Jenderal Ersuprapto. Ini. Buset serem amat ya. Ini. Ini Jenderal Ahmad Yani nih. Pakaian dinas Jenderal Ahmad Yani. Menang-dang-dang. Menang-dang. 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 Ini plurokaliber 45 ditemukan pada kubung kanan Jendral Ahmad Yani. Bercak-bercak darah masih tampak pada celananya Jendral Ahmad Yani. Celananya. Yang ini miliknya Majen Haryono. Suaranya agak berisik ya soalnya di sampingnya AC ini guys. Jendral. 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 Oh iya sekali lagi ya guys ini gak saya bacakan satu-satu nanti kalau pingin tau keterananya bisa dipaus-paus ya video ini ya. ini peninggalan-peninggalannya ini peluru yang ditemukan pada tengkora almarhum jam tangannya dia siapa gak tau nah ini dompetnya nih dompetnya, isi apa itu ya gak bisa liat terus ini sisirnya rokoknya rokoknya sigaretnya masih seperti ini kos kakinya dia bawa metran juga cincin pulpen lananya ini alat sejenisnya telegram gitu mungkin ya ini punyanya blikjan es panjaitan blikjan es panjaitan panjaitan matahal 12 panjang 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 ini roda darahnya guys roda darah cincin kawin yang menyertai sampai akhir hayat luruh yang telah gepeng teras rumah topi yang terakhir milik Wigjan Sutoyo aduh ada anak kecil ribut sekali ini Arnoji dan cincin kawinnya tali serta pita yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangannya oh mereka ini dia disekap dulu ini kimono kimono yang digunakan ini kasih roda darah lalu benda-benda peninggalan alwar hum oke di ruangan ini gitu dulu coba kita ke ruangan berikutnya ya oke guys ini sekarang kita ke ruangan berikutnya ruangan pameran foto dokumenter ini singkat aja ya kita lihat sekilas ada apa ini ruangannya kecil juga oke yang pertama rekonstruksi penculikan jenderal amat jadi selamat menikmati oke oke selamat menikmati eh ini Soeharto waktu masih muda ganteng juga loh guys ini bagi yang pengen tahu sejarahnya pengen baca sejarah ini keterangannya bisa dipaus-paus ya videonya ya dibaca agak kurang jelas ya kenapa itu lancaranya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke kita ke ruangan berikutnya oke di belakang bangunan tadi ada kendaraan berat ini yang digunakan untuk mengangkut jenazah para pahlawan revolusi tadi ke kemakam Kalibata ini tipe kendaraannya ini guys panser saracen kalau salah bacanya tolong dibantu koreksi ya di kolom komentar oke ini 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 kayak tank juga ya kendaraan berat ini tipe-tipe kendaraan berat ini coba iya iya tank ini kayaknya ini 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 bisa dibuka gak sih penasaran sih oh oh gak bisa gerak gak bisa dibuka guys gak bisa dibuka oke foto foto 10 pahlawan revolusi ini ini rapat-rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI ini koran pada zaman dulu bagi yang ingin tahu sejarah bisa di-pause ya video ini untuk dibaca keterangannya ih ada pecungkil mata ya ini latihan-latihan sukarelawan PKI di lubang buaya ya ya seperti itu dia berarti ini sudah direncanakan matang-matang ini oke berikutnya jenasa para perwira jenasa yang dimasukkan ke dalam sumur maut jenasa 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 ına jenasa Pada 5 Oktober tahun 65 Ini miniatur pengangkatan jenazah dari sumur maut Proses pengangkatan jenazahnya Upacara pengangkatan jenazah ke pemakaman Kalibata Ini tank yang tadi kita lihat Ada di belakang ini ada tank yang untuk pengangkut jenazah Nanti ya Penculikan jenderal Ahna Sotion Oh iya iya Dia kalau gak salah sempat mempati pagar rumahnya waktu itu sih Nah Yang ini Penculikan jenderal Ahna Sotion Oh iya di berondong Di balik pintu guys Di berondong peluru Ini berikut sejarahnya Supraptop Ini Haryono Penculikan mayor jenderal Haryono Ini rekonstruksinya seperti ini Lanjut Lalu berikutnya penculikan mayor jenderal S. Parman Iya Tadi Tadi Tidak Yang ini penculikan Brigadir jenderal D.I. Pancaitan Aduh maaf guys Agak kurang jelas Penculikan jenderal Sotion Yang ini Menculikan kapten Kapten pierre tendean Ya Kalian lebih seperti ini Pronobisnya Ini Kapten pierre tendean Ini Ini Ajun Inspektor polisi yang tertembak Ini adik Irma Suryani Tertembaknya adik Irma Suryani Kasian ini loh Masih kecil Sampai jumpa di video Pembeli Pembeli Sampai jumpa di video Pembeli Ya Terima kasih.